Sementara itu pemirsa akibat cuaca buruk sejumlah desa di lima kecamatan di Indramayu, Jawa Barat terendam banjir. Banjir terjadi sebagai dampak meluapnya Sungai Cimanuk akibat tingginya intensitas hujan beberapa waktu terakhir. Ketinggian banjir yang mencapai satu meter lebih mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Satu persatu warga terpaksa diangkut menggunakan perahu karet untuk beraktifitas keluar rumah. Langkah ini ditempuh lantaran banjir yang mengenangi pengukiman warga di desa Bekandangan Jaya dan desa Kenanga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mencapai 80 cm. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Indramayu masih terus melakukan pendataan terkait jumlah rumah yang terendam banjir. Data sementara tercatat lebih dari 2.500 rumah terendam banjir dengan ketinggian hingga satu meter. Diperkirakan data masih akan terus bertambah mengingat dampak luapan sungai yang kian luas. Hingga kini petugas BPBD bersama aparat gabungan TNI Polri telah mengevakuasi warga menuju poskop pengungsian. Terparah sekarang adalah di Kenanga. Sekarang sudah ada Kenanga, air dan sini kumpul di sana. Ketinggian berapa di sana? Ketinggian kurang lebih satu meter. Satu meter? Satu meter. Apa yang harus dilakukan oleh? Kita buka ada poskop di sana baru, poskop baru di sana terus ada tim nanti ada kita. Banjir yang disebabkan meluapnya air sungai Cimanuk ini telah merendam 16 desa yang tersebar di lima kecamatan. Selain fokus menangani korban banjir, petugas gabungan juga terus berkoordinasi dengan pihak pendungan rentang untuk mengurangi debit air agar banjir tak kian luas. Dari Indramayu Jawa Baratoy Iskandar Eng News melaporkan.